Oh iya, Yuli tante Yuli ya? YAAA! Belum ada loh kayak orang yang seperti itu Brandingnya gitu kan Iya kak, tapi nama aku bukan sister Oh ngetengnya iya? Oh gitu Yo what's up everybody Balik lagi di Randy Martin TV And this is Ngopi Ganteng Gritte Agatha Gue tuh jujur udah kapan ya ketemu lu terakhir ya? Udah lama banget Dan ga banyak juga mungkin yang tau ke Kalo kita tuh temenan udah lama banget Dari Randy pertama kali Shooting iklan Itu shooting pertama lo Iya, shooting pertama gue, bener Gue ya, 2004 itu shooting iklan Eh, ketemunya sama dia Satu lokasi waktu itu Iya Iya Dan kita sempet sinetron juga Iya, sempet bareng, panjang ya 2 tahun Panjang juga Ihh, tiap lagi ketemu dia Wuuuh, 2 tahun bos 2 tahun Tapi seru banget sih anaknya Makanya nih, Ngopi Ganteng nih yang kali ini reuni sebenernya Kita kecap Nah, lo kan juga ya lama lah Lo malah lebih dulu 2003 Beda setahun ya, 2003 Sampai sekarang lo masih eksis lah Lo masih berkarya, lo masih bikin karya Gue tuh, tapi belum begitu tau awal perjalanan lo Ganteng tuh gimana tuh Perjalanan pertama Apa, jadi kayak kebetulan tuh tante gue, tante Ipar itu kayak dia tuh produser iklan Nah, dulu tuh dia ada casting Tapi gak langsung masuk tuh Jadi, ya coba casting-casting gitu Casting doang Dulu casting Dengkau Lama kan inget banget Tapi gak masuk Tapi dari itu kan kayak ketemu banyak agensi-agensi Dintawarin Terus banyak yang SMS Inget kan dulu kalo SMS tuh Oh iya Dulu kan kontak Marina Terus siapa gitu kan Oh iya Oh iya Agensi-agensi lama tuh kan Terus lo ingin gak sih Jaman dulu inget ya Di foto ya Dulu tuh di balik gitu Iya, lama Nama Berat Umur Iya, sama tinggi badan Terus katanya di depannya ya Di depannya ya Bikin postcard Bikin postcard tuh Dan itu kan banyak-banyak agensi-agensi yang nawarin untuk casting iklan Akhirnya bapak gue sama gue tuh bener-bener giat banget tuh dia nganterin Jadi sehari kan bisa 4 4 4 4 casting tuh Dari pagi sampe sore tuh Kadang-kadang kalo misalkan Mepet jam 4 udah abis Kita nanteng setengah 5 Gak diterima Iya Iya bener-bener Kalo udah Castingannya udah tutup ya Kadang-kadang tuh ada yang namanya Graffiti tuh jam 3 sore udah tutup Terus ya Di belakang mana ya? Wigit di belakang mana sih? Gudang peluru Oh iya, Yuli tante Yuli ya? Iya Jam 3 Iya Gua tuh kayak bisa sampe pernah kan Kayak misalkan ke tempat A Terus masih nunggu Lu ke B dulu Ke tempat B dulu Baru balik lagi Balik lagi udah lewat Besok lagi Oh iya tuh perjuangannya sih gak coba Perjuangannya Terus gue inget banget sih jaman-jaman itu ya Karena ngantri panjang tuh anak-anak yang laki main Gameboy Betul lah Gameboy Gameboy Super Mario Terus gue akhirnya jadi bercanda Wah ini gue kalo dapet iklan boleh nih mam beli Tunggu iya Nintendo dulu yang kok apa Dulu kita kalo apa-apa kan Kayak gitu ya Apa kayak Latah Orang main Gameboy kita beli Gameboy Namanya anak-anak ya dulu ya PSP PSP Masih ada tuh Blackberry Blackberry Sekarang udah gak ada ya Gak ada, iPhone semua Mas Samsung Sekarang lu kan udah terkenal lah Dengan Youtube channel lu Udah berapa? Mau 3 juta ya subscriber? Iya 2,6 Terus Terus Apa sih yang beda tuh Dari Gritta yang dulu Sama Gritta yang sekarang Pasti bedalah antara dulu sama sekarang Sekarang umur berapa ya Gue Gue 24 Kalo dulu kan kayak Kalo udah 4 Kira udah mau pola 3 Gue langsung jauh 24 Udah bisa Kaya mandiri Udah bisa Nentuin pilihan sendiri Udah bisa Membawai beberapa orang Jadi Gimana ya Bedanya sih Pasti lebih dahwasa Lebih Lebih baik lah Gue yakin banget Tiap tahun gue Kalo mencoba lebih baik Lebih baik dari sebelumnya Kalo dulu Gimana ya Mungkin kalo masih kecil juga Jadi masih Kayak Takut-takut Kalo sekarang Hajar aja Lu udah lebih yakin lah ya Dengan membuat keputusan sendiri Bener Kalo Perjalanan di entertainment kan panjang Pasti ada up and down Apa sih itu yang bikin lu terus Akhirnya bangkit Akhirnya maju Dan terus-terus aja Sampai sekarang ini masih ada aja Lu kita ketemu aja Ya sebenernya itu sih Ren Kalo di entertainment tuh Gue juga gak terlalu Nyong Terkenal banget Terus Kerjaannya sebenernya ada aja Stripping Terus ilang Cuman gue tuh belum pernah lu stripping Ditar 100 episode Sampai di JBB doang 100 episode Oh JBB dapet ya Dapet 100 episode Terus tapi Yang lain-lain tuh kayak 50 60 gitu Pernah kan kalo yang lain tuh Banyak ya Bisa ratusan ribuan Ada yang ribuan Jadi gue tuh sebenernya stabil aja Setiap tahun ada stripping satu Ada film satu Sudah itu Susahnya Ciket sil doang Tapi tetep ada Cuman Balik lagi Kita kan masih muda ya Jadi Masa mau diem-diem aja Gitu Dan di samping itu kan Gue juga ada pendidikan Lu jurusan apa sih? Waktu desain grafis Desain grafis Sombong banget Gue bisa ambil desain grafis Tapi dia tuh ya Emang dari dulu gak jauh-jauh Dari media Dari digital Gue tuh ya Pernah kita bikin grup ya Di BBM Grup Fotografi Kerjaannya Ngumpulin orang Sosok mau hunting Gitu gak jauh lagi Bener-bener Banyak foto kosong nih Sementara Kuliah dan segala macem Dan Gue kan suka ngedit-ngedit juga Dulu gue punya foto studio juga Jadi Kayak sedang aja nih Gue liat kok kayaknya Youtube Bagus ya ke depannya Terus Coba bikin apa ya Kalo dulu kan Raminya tuh vlog-vlog biasa kan Ya akhirnya gue mau vlog dulu Sempat ya Sempat awal-awal Kayak gue Belajar banyak banget sih Tapi walaupun di Youtube juga gak semulus Ini tuh jalannya Bener-bener kayak Pelan Jalannya Sampai akhirnya Tuhan ngasih Tuhan balikin tangan Jadi Banyak yang nonton Banyak yang suka Karena KKE Oke KKE Itu titik balik lu Waktu lu Interview KKE Eh Tapi kan KKE baru viral juga Rame Dia trending nomor satu Tapi isinya komennya hate semua Sebelumnya itu Saari sebelumnya Video call sama gue disini Oh gitu? Iya Konten apa dia ngomong ke lu Konten Oke Konten gue Gue gak tau kalo dia mau tayang tuh Terus dia Ya biasalah secara-cara biasa Ya gue Gue sampe sekarang juga ngerasa Gimana ya Dia itu Menurut gue yaudah orangnya kayak gitu Dan dia juga tidak pernah Menghujud orang Tidak pernah membuli orang Dan dia Setujuan dari awalnya Memang menghibur Dia tuh emang Punyit pelawak kan Oke Menghibur dengan cara dia lah ya Dia memang mau jadi pelawak Dia bilang Dia mau Mau bikin orang ketawa Mau menghibur orang Tapi ya Ya mungkin cara dia seperti itu Itu caranya dia Caranya dia Dan dia tidak keberatan dengan itu Positifnya aja Bikin orang ketawa Menghibur orang Kita ketawa Dia pahalanya banyak Ya gue sih gak ambil pusing juga Maksud gue Apapun yang terjadi Dia menghibur gitu Gue juga ketawa juga Gue baca story Itu storynya Kevin April Atau baru Oh belum liat gue Kekei aku Eh Vivi Sis aku izin cover lagu kamu ya Sama Widi Oh kasi si April April Kekei bahas apa? Oke sih Oke sis lagi Oke kak Oke kak makasih ya By the way nama ku bukan sis Nama ku Kekei Terus dijawab lagi Masih Kekei Maksudnya sister sih Ya udah Sukses ya Kekei Iya kak Tapi nama ku bukan sister Nama ku Kekei Oh kekei Oh gitu Kekei Ntar gue coba Contact dia Pasti lucu kali ya Lucu-lucu Dia tuh Udah memang mantep Kemain gue aja makan ketupat bareng VD virtual Oh virtual Oh ternyata naiknya baik ya Ya makanya gue bilang Baik banget Ya sangat disayangkan lah Kalo ampe jadi bullying gitu Iya Dia gak pertahan musik hidup lo kok Iya makanya Maksud gue sesimpel Kalo memang gak mau Daripada comment hate Gak usah nonton aja Sekalian Gak usah ambil pusing Tapi trending nomor 1 loh Blackpink lawat lo Video gue Yang gue ini kayaknya bilang Kak betul aku Lain single Oh dia bercerita? Serius Wah trending 1 kamu Bener Gak patah banget trending 1 Belum ada loh Kayak orang yang seperti itu Brandingnya gitu kan Orang-orang branding mungkin video clip Yang keren Yang apa Dia hanya dengan gadget tuh Lalu bisa menghibur orang Iya dengan caranya dia Iya dengan caranya dia Kekei kalo nonton nanti kita Colab Colab ya Aku udah bilang tadi Terus gimana kan? Boleh banget ya Boleh banget kan? Jamannya gue nge-vlog awal Lo juga udah mulai Youtube ya kan? Udah tapi emang gak serius Ya Serius baru serius kemarin Oh bener Udah serius Dia ganti backdrop ya kan Studio Terus Lo dulu sempet bikin-bikin ini kan? Apa mini seri ya? Iya Pokoknya yang gue suka aja lah gue ikut-ikutin Kalo yang serius ada tim segala macem nih Kayak sekarang tuh baru dari Oktober tahun lalu Ren Jadi bener-bener baru dan ternyata Oh Memang harus ada supersistem yang baik gitu Oh iya Supersistem lu gimana tuh? Maksud gue Gue denger juga tadi cerita lu bokap selalu nemenin Dan gue memang Dari dulu ya guys Dari gue kenal Gritta tuh Pasti bokapnya ada tuh namanya dia Dia emang naik motor Nyokap juga Masih suka Eeeh Mumpir Kalo lagi free Iya Itu gimana tuh? Itu tambah bikin gue bersyukur bahwa gue dilihatkan dengan keluarga yang baik Yang Yang mengajarkan gue Eeeh Arti keluarga Sebenernya lebih ke Bagaimana kita mencintai profesi itu Bagaimana kita Eeeh Komitmen dengan profesi itu Dan bagaimana kita konsisten dengan Profesi itu Eeeh Eeeh guys Buat semua nih Yang muda yang keren yang lagi di rumah aja Please dong Support terus channel youtube gue Randy Martin TV Dengan cara Like Comment Share And subscribe pastinya And last but not least Nyalain juga dong Tombol lonceng notification nya Supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue So Ciao Tidak Tau 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 Terima kasih.